Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini Nah, di sebelumnya, video sebelumnya Aku kan sudah upload untuk bikin martabak telurnya Nah, disitu aku belum ngasih tau nih gimana caranya bikin kuah martabak telurnya Nah, jadi ini persi aku ya Kalau aku sih lebih suka seperti ini Kalau kalian mau improve, mau nambahin lagi yang lain silahkan gitu Nah, jadi ini tuh kan opsional ya Tergantung selera kita masing-masing Oke, nah jadi gimana sih caranya buat resep kuah martabak telur Tadang, kita coba Oke, bahan-bahannya itu Pertama, disini aku ada bawang bombay Bawang bombay ini udah dibelah dua Dan ini bawang bombaynya itu gak dipotong simetris ya Jadi yang potongan yang kecil yang bakal aku pakai Kedua, aku juga ada kecap asin Kecap asin dalam botol besar Tapi ini kita gunainnya sedikit aja Kecap asin itu kurang lebih satu sampai dengan dua sendok makan Kemudian, aku juga ada kecap manis dan juga garam Nah, kalau kecap manis itu kurang lebih gunanya empat sendok makan Kalau garam secukupnya aja Oke, dan terakhir aku punya bawang merah serta cabai Nah, kalau misalkan bawang merah ini aku jadinya pakai cuma satu ya Gak jadi pakai dua Disini kan aku masukinnya dua gitu Tapi nanti aku makinnya cuma satu gitu Oke, selanjutnya tinggal kita potong-potong deh semua bahan-bahan ini Kemudian bahan-bahan yang sudah dipotong ini kita campur semuanya jadi satu Oke, sekarang kita potong-potong dulu ya Terima kasih telah menonton! Nah, selanjutnya tambahkan air panas tuh Kalau kalian lihat ini ada uapnya ya Jadi karena itu panas gitu Oke, nah kalau misalkan sudah Selanjutnya kita tambahin garam Garam halus secukupnya Kemudian gula Gula aku kasih dua sendok Kemudian kecap manis Nah, kalau sudah lanjut kecap asin Nah, sekarang tinggal kita aduk-aduk deh Semuanya kita aduk biar rata, biar kecampur rata Nah, disini Kalau misalkan teman-teman suka pakai cuka Boleh tambahin cuka gitu Tapi gak usah banyak-banyak Cukup satu sendok makan cuka aja Dan ini aku kan gak terlalu kental ya Airnya gitu, kuahnya ini Teman-teman kalau misalkan merasa kurang kental Bisa tambahin lagi kecap manisnya Nah, teman-teman ini dia Resep kuah mas tebak telur dari aku Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini